Halo guys, kembali lagi bersama saya, Fan of Aero. Sekarang kita bakal membahas Xiaomi Mi 11. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya guys. Smartphone andalan Xiaomi yang akan datang yaitu Xiaomi Mi 11. Menjelang peluncuran, perusahaan Xiaomi telah membagikan bahwa tagline resmi untuk perangkat ini adalah dikemas dengan ringan. Smartphone flagship Mi 11 dikabarkan memiliki berat sekitar 196,4 gram guys. Xiaomi Mi 11 akan memiliki layar punch hole AMOLED yang melengkung. Luas dari layar ini adalah 6,67 inci dengan tepian yang melengkung. Resolusi layarnya yaitu Quad HD+, dan kecepatan refresh rate yang tinggi yaitu 120Hz guys. Xiaomi Mi 11 akan menampilkan Corning Gorilla Glass Victus terbaru. Seperti yang dikatakan Xiaomi, Victus memiliki ketahanan gores 2 kali lebih baik dari pendahulunya. Tepatnya, ini juga dapat dipertahankan integritas struktural selama dijatuhkan pada permukaan dengan ketinggian hingga 2 meter. Selain itu, ketahanan goresnya 4 kali lebih baik daripada pendahulunya guys. Ponsel ini berspekulasi akan memiliki 3 modul kamera yang terdiri dari sensor utama 108MP, lensa sekundernya 13MP, dan sensor tersiernya 5MP guys. Kalau masalah dapur pacu, Xiaomi Mi 11 ini akan menjadi smartphone pertama di dunia yang ditenagai oleh chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 888. Digabungkan dengan RAM 12GB, perangkat ini dimuat dengan Android 11 dan MIUI 12. Saat Anda membeli Mi 11, mungkin Anda tidak akan mendapatkan pengisian daya di dalam boxnya guys. Perusahaan Xiaomi telah mengkonfirmasi resmi bahwa Mi 11 tidak akan tiba dengan pengisian daya. Ini menegaskan bahwa ini adalah solusi yang lebih baik untuk mengikuti norma baru industri, untuk melindungi lingkungan guys. Perusahaan besar seperti Samsung dan Xiaomi sempat mengejek Apple yang melepas pengisian daya dari paket retail seri iPhone 12. Laporan telah mengungkapkan bahwa seri Galaxy S21 yang akan datang oleh Samsung juga akan datang tanpa pengisian daya di dalam kotaknya guys. Nah kalau masalah daya, Xiaomi Mi 11 ini akan memiliki baterai sebesar 4780 mAh guys. Dan smartphone ini akan diluncurkan pada tanggal 28 Desember 2020 ini. Jadi kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya tentang Xiaomi Mi 11 ini guys. Oke guys, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Van Aveyro, pamit. Terima kasih telah menonton!